Peningkatan ekonomi Kabupaten Plitar luar biasa. Sejak pandemi COVID-19, sektor yang paling kuat bertahan adalah UMKM. Bahkan, sudah banyak produk yang diekspor dan Pemka Plitar selalu memantau penjualannya di dalam dan luar negeri. Melalui kegiatan bahasa Ramadan ini, harapannya para IKM maupun UMKM yang berpartisipasi juga dapat memanfaatkan momentum ini untuk saling sharing dan bertekad untuk mewujudkan Kabupaten Plitar yang mandiri dan sejahtera. Camat Serengat juga menjelaskan apa saja UMKM atau IKM yang ada dalam kelahiran bahasa Ramadan yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Plitar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Plitar. Untuk Kecamatan Serengat sendiri, kita membuka lapak di sini di Gasebu, Alun-Alun Kanigoro. Jadi, pesertanya dari UMKM, desa-desa yang ada di Kecamatan Serengat dan kelurahan yang ada di Kecamatan Serengat. Untuk produknya juga bervariasi, seperti dari karanggayam, ada sarung dari gus idam, ada sambal pecel, ada kripek, dan semua olahan yang ada di UMKM di Kecamatan Serengat. Pemirsa, kegiatan ini juga untuk mendukung program pemerintah Kabupaten Plitar yang mencetuskan OVOP, One Village, One Product, di mana setiap desa harus memiliki minimal satu produk unggulan untuk memperkuat perekonomian masing-masing daerah, seperti yang disampaikan oleh Camat Serengat. Jadi, ini semua produk sendiri dari UMKM di Kecamatan Serengat, produk unggulan dari Kecamatan Serengat, sepuluh dengan program ibunya, kaitan dengan OVOP, One Village, One Product, yang ada di masing-masing desa kelurahan. Tujuannya ini, kita masuk di bulan Ramadan, jadi memadakan masyarakat untuk mendapatkan produk-produk untuk konsumsi di bulan Ramadan. Kita siapkan, disini ada makanan-makanan kecil, ada kue-kue yang bisa nanti disiapkan untuk persiapan hari raya. Ini juga nanti, setelah ini, bahwalaupun kita kecamatan serengat cuma satu hari, tapi nanti bisa pesan. Jadi nanti kita bisa pesan, kita layani nanti untuk persiapan hari raya. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM mempunyai peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama di daerah. Maka dari itu, produk-produk IKM maupun UMKM yang ada di Kabupaten Blitar harus terus dimonitoring, baik terkait kualitas produk, packaging, pemasaran, dan juga perizinan. Hal tersebut dikenakan, terkadang masih ada beberapa pelaku usaha yang belum teredukasi terkait dengan perizinan usaha. Darmaji, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar juga mengatakan, bahwa selama ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar juga terus mendampingi para pelaku usaha, sehingga terkait dengan kualitas dan perizinan dapat terjaga. Sangat bisa bersaing, ini adalah produk-produk yang sudah kita dampingi dari awal, jadi sudah ada perizinannya, kemudian higienisnya sudah kita dampingi dari awal. Insya Allah kualitasnya bisa kita andalkan. Ya mulai dari kuliner, kripek, roti, camilan, kemudian juga ada produk berupa beras, raja pertanian, dan kerajinan, batik, tas, dan sebagainya. Para pelaku MKM Kabupaten Blitar juga dapat memanfaatkan beberapa peluang yang ada untuk memperkenalkan produk-produk unggulan mereka kepada hal yang luas. Seperti contohnya, pada tahun ini saja, akan ada 25 event yang akan diselenggarakan antara lain, kirap tumpang ketupat coklat, kejuaraan atletik open, manten kopi, Semen Culture Festival, Festival Kresnayana, Bupacara Larun Sesaji, Titar Koi Show, Pusbaik Nasional, Piala Bupati, Prisula Art Festival, dan lain sebagainya. Mencara Ulfiana Produk bikinnya sendiri Mulai dari telur asin, stik bawang, ketang musofa, sama paye Terus dari Kelurahan Seringat kan ada banyak dari Binti Pinusa juga ada pastel, gripe khusus, bawang goreng, sama jawa.